Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita. Kira Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan pembahasan soal KSM tingkat kabupaten atau kota. Dan kali ini kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 2 ya. Kalau yang sebelumnya, sebelumnya soal nomor 1, sekarang kita membahas soal nomor 2. Baik, sahabat beda semua pada pembahasan video sebelumnya. Nomor 1 kita sudah bahas panjang kali lebar tentang perbedaan batang monokotil dan batang nikotil. Kali ini kita akan lihat yuk bareng-bareng. Di soal nomor 2 ini tentang apa sih? Dan ini soalnya. Para pedagang buah biasanya memetik buah-buahan sebelum buahnya matang. Beberapa hari buah disimpan atau diangkut ke luar kota dan buah menjadi masak atau matang ya? Faktor yang mempengaruhi pematangan pada buah adalah titik-titik-titik. Nah, kamu bisa baca baik-baik. Apakah karena ketika di buah itu diperam atau disimpan suhu menjadi lebih tinggi sehingga buah menjadi cepat matang? Atau B, buah yang belum matang dan disimpan di tempat tertutup buah akan kekurangan oksigen sehingga cepat matang? Atau KC, buah yang diperam tidak terkena cahaya matahari sehingga cepat mengalami kematangan? Atau KD, buah mengeluarkan hormon etilen yang mempercepat proses pematangan? Oke, kita bahas ya. Kalau bicara tentang pematangan buah, maka kita akan bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Matil ini dibahas di kelas 12, di KD pertama kelas 12. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam yang terdiri dari gendang harmoni, kamu bisa hafalkan dengan itu, gendang harmoni. Ada gen, dangnya itu cadangan makanan, dan harmoninya itu hormon. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan itu dibagi menjadi tujuh macam. Kamu bisa hafalkan dengan sunu, caket, dan oke. Suhnya adalah suhu atau temperatur, nuhnya nutrisi, atau asupan makanan, kemudian C-nya adalah cahaya, A-nya air, K-nya adalah kelembapan, P-nya pH, dan O-nya adalah oksigen. Karena terkait dengan pematangan buah itu yang berperan adalah hormon, nanti kita akan bahas detailnya di sana. Kita akan bahas dulu faktor internal yang mengaruhi pertumbuhan, yang pertama adalah gen. Gen ini yang akan menentukan sifat-sifat, baik sifat yang tidak tampak, yang disebut dengan genotif, atau sifat yang tampak, yang disebut dengan fenotif, pada suatu makhluk hidup, pada suatu tumbuhan. Contohnya misalkan ketika suatu pohon pisang memiliki perawakan fisik atau batang yang T besar-T besar-T besar tinggi, kemudian disilangkan dengan pohon yang pendek, T kecil-T kecil, maka akan diperoleh keturunan pertamanya adalah T besar-T kecil. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu ingin mendapatkan tanaman yang memiliki kualitas lebih baik, maka silangkan dengan suatu tanaman yang bersifat galur-murni. Karena itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah yang pertama gen. Kalau dia secara genotif itu memiliki gen T besar-T besar, pasti gen ini lebih bagus daripada T besar-T kecil. Atau T kecil-T kecil. T besar-T kecil pasti memiliki pertumbuhan lebih bagus dibandingkan hormon atau tumbuhan yang memiliki genotif T kecil-T kecil. Ini faktor yang pertama tentang gen. Faktor yang kedua adalah cadangan makanan. Dang tadi ya, cadangan makanan. Cadangan makanan itu bisa dalam bentuk banyak macam loh. Seperti dalam bentuk biji, dalam bentuk umbi, dalam bentuk buah. Nah, kamu bisa lihat di sini berbagai macam buah-buahan. Kemudian juga ada cadangan makanan yang kemudian disimpan oleh tumbuhan itu di batang. Seperti tebu, sagu, itu adalah cadangan-cadangan makanan yang mempengaruhi faktor pertumbuhan secara dari dalam. Atau disebut dengan faktor internal. Dan pembahasan utama kali ini adalah tentang hormon ya. Vitohormon, hormon tumbuhan. Hormon yang pertama kita jelaskan adalah tentang auksin. Auxin atau IAA atau indoleasetik asid. auksin ini berada pada ujung batang tanaman. Misalkan ada tunas batang tanaman, maka dia berada di sana. Auksin ini memiliki fungsi merangsang perpanjangan sel. Makin tinggi batang, makin tinggi batang yang bertanggung jawab adalah auksin. Kemudian, fungsi yang kedua adalah mempromosikan pembentukan akar. Yang ketiga, mengatur pembentukan buah. Dan yang keempat adalah meningkatkan dominasi apikal. Meningkatkan dominasi apikal itu kalau auksin masih ada, maka dia akan terus tumbuh ke atas. Dia akan menghalangi tunas-tunas itu akan tumbuh dari samping. Yang disebut dengan nama tunas lateral. Tunas samping. Itu akan terhalangi. Karena itu kalau kalian ingin punya tumbuhan yang rindang, maka bagian ujung tanaman itu harus dipotong, menghilangkan hormon auksinnya, maka akan tumbuhlah tunas-tunas dari samping atau tunas lateral yang akan memperbanyak cabang-cabang tanaman sehingga tanaman tersebut menjadi rindang. Itu auksin. Di beberapa soal, paling banyak ini pembahasannya tentang auksin biasanya. Auksin itu ciri khasnya dia akan rusak apabila terkena cahaya. Jadi kalau misalkan cahaya ini dari sini, dari sebelah kiri, maka auksin yang ada di ujung tanaman ini akan bergerak ke arah kanan, ke belakang sini, di sepanjang belakang ini agar tidak terkena cahaya. Dan dia akan mempercepat pembelahan sel dan pemanjangan sel. Jadi di sini selnya panjang-panjang, di sini pendek-pendek. Sehingga dia seakan-akan membuat tanaman ini bengkok ke arah datangnya cahaya. Ini faktor auksin ya. Ada beberapa juga percobaan yang dilakukan oleh WEN di mana percobaan WEN ini bisa kalian lihat gambar-gambarnya. Apabila ada suatu tanaman, ini tanaman kontrol yang tidak diberi pelakuan. Kemudian ada tanaman yang dikasih dengan blok agar. seperti itu. Kemudian ada tutupnya. Selama masih ada auksinnya, maka dia akan bisa bergerak. Pindah. Karena ini tadi ketika dipotong, dikasih agar. Dan agar itu bisa menyerap auksin. Oke? Dia bisa menyerap auksin. Auksinnya tidak hilang. Tapi nanti dia pun dari agar ini bisa berpindah ke batang lagi. Seperti itu. Tapi kalau kemudian betul-betul dihilangkan, seperti ini misalkan, ya, kemudian ujungnya itu ditutup, maka dia akan tumbuh ke atas. Kalau tidak ada auksin. Tapi kalau kemudian masih ada auksin, dan dia akan bergerak lagi ke kanan ini, maka tetap saja dia akan bengkok ke arah datangnya cahaya. Seperti itu ya. Jadi intinya yang bisa menyebabkan tanaman ini membengkok seakan-akan menuju ke arah cahaya adalah karena di tanaman tersebut masih memiliki hormon auksin. Oke, hormon yang kedua kita bahas adalah hormon sitokinin. Sitokinin itu fungsinya banyak banget. Yang pertama adalah mengatur pembelahan sel dan diferensiasi. Kemudian pembentukan organ tumbuhan. Organ tumbuhan itu apa aja, Pak? Ada batang, ada daun, ada akar. dan yang ketiga adalah dia akan memberikan efek antipenuaan, anti-aging. Membuat bunga potong tetap segar, kalau misalkan kamu ke daerah-daerah sentra penjualan bunga di Jakarta Barat misalkan seperti itu, itu banyak sekali bunga itu walaupun sedikit potong masih segar. karena salah satunya efek dari hormon sitokinin. Yang keempat memperlambat apoptosis, yaitu kematian sel yang terprogram. Yang kelima adalah mengatur dominasi apikal dengan auksin tadi. Kalau auksin sudah dibuang maka sitokinin ini kemudian akan merangsang untuk pembentukan akar tunas-tunas samping ya, tunas-tunas lateral tadi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jeberlin. atau GA jeberlin ini fungsinya mendukung perpanjangan tangkai, mendukung perkecambahan biji, berkontribusi pada pertumbuhan buah, merangsang tumbuh raksasa. Jadi kalau misalkan ada tanaman yang kerdil, kamu kasih jeberlin maka dia akan tumbuh normal. Tanaman yang tumbuh normal kamu kasih jeberlin maka dia akan tumbuh raksasa. Seperti ini, ini biji normal yang tidak diberi jeberlin, nah ini diberi jeberlin. sehingga buah anggurnya lebih besar-besar. Seperti itu. Dan jeberlin ini juga berperan dalam proses membuatkan buah tanpa biji. Misalkan kamu punya biji semangka, biji semangkanya itu kamu rendam dulu semalaman dalam jeberlin, kemudian setelah semalaman kamu keringkan terlebih dahulu baru kamu tanam, maka disana akan terjadi mutasi pada bijinya. dia tetap tumbuh normal, tapi ketika dia berbuah, buahnya itu tidak ada biji. Ataupun ketika masih ada biji, bijinya itu bukan berwarna hitam, keras, dan fertil atau subur, tapi sudah menjadi buah, menjadi biji yang warnanya putih. Yang sudah tidak bagus, tidak rusak, dan bersifat steril. Itu jeberlin ya. Yang keempat adalah asam absisa. asam absisat ini kamu bisa ingat dengan abah sudah tua dan gugur. Jadi abah sudah tua dan gugur inilah adalah asam absisat yang kemudian fungsinya itu dalam proses penuaan dan pengguguran daun. Ingat-ingat abah sudah tua dan gugur asam absisat itu berperan dalam proses penuaan dan pengguguran daun. Fungsi yang lain mendukung dormansi biji. Jadi kalau biji misalkan habis dipanen dijemur sampai kehilangan sekian persen dari air kandungannya maka biji itu akan berdormansi. Sehingga tidak ada ceritanya ketika biji itu dijual di toko bibit atau kalau misalkan kamu biji kacang hijau kacang kedelai di toko di warung di minimarket supermarket itu tidak ada ceritanya mereka itu akan berkecambah. Semuanya dalam posisi dorman. Tidur. istirahat. Dorman itu tidur. Atau tidak melakukan aktivitas. Fungsi yang selanjutnya adalah toleransi kekeringan. Jadi dia membantu untuk menutup nyaston selama terjadinya stres air atau kekurangan air. Seperti itu ya. Nanti akan lebih detail lagi ketika soalnya membahas tentang ini. Yang selanjutnya adalah hormon etilen. Kamu bisa hafalkan dengan bu eti masak buah. Jadi etilen itu fungsinya adalah untuk memasakan buah atau untuk pematangan buah. Bu eti masak buah. Ya. Dan juga dia berperan dalam proses pengukuran daun. kalau kamu perhatikan di sini ada tanaman atau pisang yang hijau maka ini adalah yang sudah tua warna naturalnya seperti ini. Kemudian ini sudah mulai terjadi pematangan. Sudah mulai menguning. Nah. Berarti di sini sudah mulai etilen itu berperan. Semakin banyak etilen yang terbentuk maka akan semakin menguning, semakin menguning dan akan semakin siap untuk matang. Ketika sudah melewati masak paling bagus untuk makan matang maka akan timbul bercak-bercak seperti ini. Ya. Ini sudah benar-benar matang. Cuma kalau di supermarket ini dianggap sudah tidak bagus dan dijual dengan harga lebih murah. Padahal ini sudah benar-benar matang. Ya. Sudah benar-benar matang. Nah. Ini adalah kandungan etilen dari yang paling sedikit sampai kandungan etilen yang paling banyak. etilen ini beraroma ya. Kalau misalkan yang sudah full seperti ini maka dia ada aroma-aroma pisang. Kalau kamu mencium bau durian ketika kamu lewat misalkan nah maka yang tercium sampai ke hidung kami itu adalah gas etilen yang terdapat dalam durian. Kamu lewat suatu tempat kemudian tercium bau mangga kue ini maka itu yang tercium adalah etilen. Kamu lewat suatu tempat tercium nangkak bau nangkak matang itu adalah etilen yang kemudian dia menguap masuk ke dalam hidungmu namanya gas etilen. Oke. Kemudian trauma itu kan artinya luka dan trauma itu adalah suatu asam yang kemudian dia berperan dalam proses penutupan luka. Misalkan ini ada suatu batang dipotong suatu cabang dipotong maka dia akan mengeluarkan getah satu suatu itu langkahnya dia pasti mengeluarkan getah kemudian dia akan mulai terjadi penutupan penutupan luka dengan cara membentuk kambium gabus dan akhirnya nanti akan tertutup dengan sempurna seperti ini. Oke. Hormon yang terakhir adalah kalin. Kalin adalah hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan pada jaringan meristem dan berfungsi untuk memacu pertumbuhan organ-organ tumbuhan. Hormon kalin dapat bekerja dengan fitohormon lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Beberapa hormon kalin itu dinamakan berdasarkan organ yang dirangsang pembentukannya misalkan antokalin maka dia merangsang terses pembentukan bunga dan buah tentu saja. Kemudian ada filokalin filo itu daun kalin yang merangsang atau berperan dalam proses pembentukan daun pertumbuhan daun. Kemudian kaulokalin dia berperan dalam proses pertumbuhan batang. Kemudian yang terakhir adalah rizokalin yaitu kalin yang berada pada akar merangsang pertumbuhan akar. Nah itu adalah hormon-hormon yang ada pada faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan. Kembali ke soal para pedagang buah kok bisa sih disimpan kemudian dia matang. Jadi yang menyebabkan matang tadi hormon apa? Masih ingat gak? Yang bisa menyebabkan matang adalah dengan cara diingat tadi cara bedanya biologi emang dasyatnya adalah bu eti masak buah. Jadi bu eti masak buah etinya itu adalah etilen. Etilen berperan untuk pemasakan buah atau pematangan buah. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D buah mengeluarkan hormon etilen yang mempercepat proses kematangan. Oke silahkan nanti apabila masih belum paham bisa diputar lagi bisa diulang-ulang lagi dan semoga kamu bisa memahami dengan semakin baik semakin bagus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut KSM tahun depan. Sukses untuk kalian semua sampai bertemu lagi di soal selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.